Sudah hampir dua bulan, sejumlah pengrajin tahu tempe di Johar Baru, Jakarta Pusat mulai mengeluhkan kenaikan harga kacang kedelai hingga Rp30.000. Kenaikan harga kacang kedelai sebesar Rp730.000 per kuintal dari sebelumnya jelas berimbas terhadap pengeluaran dalam produksi. Guna mensiasati turunnya pendapatan serta mengurangi kerugian, para pengrajin tahu tempe terpaksa menaikan harga jual dan mengurangi ukuran. Dari sebelumnya berapa harga per kuintal? Sebelumnya kacang Rp700.000 per kuintalnya, berarti sekalau Rp7.000. Nah ini konsumannya ini ya bagaimana ya mengeluh-mengeluh, biar pengrajin harus tetap dibeli, soalnya kan kalau jelai ikut dolar. Kalau dolar naik, kacang pasti naik. Nah kalau pengrajin tempe tahu sih, untuk mengurangi, ya paling-paling ya mengurangi dikecilin gitu. Para pengrajin khawatir harga kacang kedelai yang masih mengandalkan import akan terus naik di tengah semakin terpuruknya rupiah terhadap dolar. Mereka berharap pemerintah segera melakukan upaya agar harga bahan baku tahu tempe normal kembali. Baitu Herlambang melaporkan untuk CTV Network.